Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 13-nya ya dari kelanjutan alur Battlethorque The Heaven ini dan tanpa banyak bahasa-bahasa lagi yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya di episode sebelumnya setelah Shoyan berhasil mengalahkan wucuan dia pun terus menyelam hingga ke dasar danau dan berhenti disana dan setelah mencapai ke dasar danau ada beberapa kekuatan langsung mengunci kepada Shoyan dan Shoyan pun sedikit merasakannya namun saat kekuatan jiwa Shoyan menyebar ia menemukan bahwa kekuatan tersebut tidaklah terlalu kuat ada beberapa bayangan hitam yang melesat keluar dari sana dalam kegelapan cakar cahaya yang muncul dari mata Shoyan cahaya itu menyilaukan dan menerangi segala arah untung saja ucuan yang sedang duduk bersila dengan menutup matanya meskipun begitu dia masih tetap merasa silau dan saat dia membuka matanya dia pun melihat dengan jelas pemandangan di dasar danau kali ini bayangan hitam yang lewat itu ternyata adalah monster cangkang dengan tinggi puluhan kaki dan monster itu tampak sangat beracun Yao Bing sepertinya tidak memberikan pengaruh yang besar kepada mereka Shoyan pun segera bersiap untuk menyerang huss buaaat monster itu pun langsung dihancurkan oleh Shoyan Shoyan pun buru-buru mundur karena darah dari monster ini sebenarnya sangatlah beracun tetapi untuk menghadapi racun api adalah solusi terbaik jadi api milik Shoyan pun bisa dengan mudah memurnikan racun itu setelah Shoyan berhasil membunuh satu monster cangkang itu monster-monster yang lainnya tampak lebih berwaspada mereka tidak berani bertindak sembarangan kepada Shoyan saat darah monster itu dibakar habis oleh api milik Shoyan dia melihat ada sumber gas glasir 6 warna yang mengambang di sana Shoyan pun lalu melambaikan tangannya untuk memasukkan energi sumber gas glasir 6 warna itu ke dalam cincin penyimpanannya tetapi meskipun begitu Shoyan sudah bisa dipastikan tidak akan bisa menangani semua monster ini pada saat ini Shoyan pun perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke arah wujuan dia pun lalu berkata berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk sepenuhnya dapat pulih aku tidak bisa menyelesaikan monster-monster ini sendirian kamu sepertinya harus membantuku ucap dari Shoyan mendengar kata-kata itu wujuan pun lalu berkata sebentar lagi beri aku waktu sebentar lagi dan mendengar itu Shoyan pun segera mengeluarkan pedangnya 5 kekuatan mengguncang langit teriak dari Shoyan ush duduk 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 buar beberapa monster pun langsung dihancurkan oleh serangan Shoyan itu darah mereka pun lalu menyebar dengan cepat lautan api milik Shoyan pun segera memenuhi sekitarnya Dan sumber gas glasir 6 warna itu terus terbang ke tangan Shoyan Pada saat yang sama Telur monster yang ada di dasar lautan Banyak yang menetas Dan semakin banyak monster yang menyerang Shoyan Ini justru membuat Shoyan semakin kerepotan Yaobing! 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 Teriak dari Shoyan Pada saat yang sama Cakar cahaya pun muncul di mata Shoyan Dasar lautan pun menjadi sangat terang Seperti siang hari kali ini Semua monster cangkang yang menyerang pun Langsung tidak bisa bergerak Dan Shoyan dengan cepat memadatkan Lusinan Fairless Lotus Flame Lalu melemparkannya ke arah monster cangkang itu Buar! Ledakan yang dahsyat pun menyebar dengan cepat di dasar danau Dan monster cangkang yang tidak terhitung jumlahnya Langsung diledakan oleh serangan itu Tetapi jumlah mereka terlalu banyak Dan sepertinya mereka sekarang sudah bisa beradaptasi Dengan serangan ledakan milik Shoyan itu Sialan! Kalian ternyata bisa beradaptasi dengan seranganku itu Gumam dari Shoyan Sementara itu Monster cangkang ini pun semakin sulit untuk dibunuh Dan wucuan pun masih belum bisa membantu Shoyan Saat ini wucuan hanya bisa melihat Shoyan yang bertarung dengan sengit Melawan monster-monster itu Tapi Shoyan belum terlihat melemah Saat dia pun sangatlah kaget Bukankah dia tadi menggunakan banyak sumber gas saat dia bertarung melawanku? Mengapa serangannya masih saja begitu kuat? Gumam dari wucuan saat melihat pertarungan Shoyan itu Hei! Kenapa kamu melamun? Cepat kesini bantu aku! Ucap dari Shoyan saat melihat wucuan Buar! 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 Wucuan pun segera melesat untuk membantu Shoyan Monster cangkang ini juga langsung melesat untuk menyerang wucuan Ekspresi wucuan pun cukup serius kali ini Dia sangat berusaha untuk tidak terkena racun dari monster cangkang itu Wucuan bertarung dari jarak jauh Menggunakan dan menghindari kontak fisik secara langsung dengan cangkang yang beracun itu Sementara Shoyan sibuk dengan memusnahkan monster-monster yang baru saja menetas Meskipun situasi ini sangat sulit untuk dipecahkan Namun setiap kali Shoyan membunuh monster cangkang itu Shoyan bisa mengumpulkan energi sumber gas 6 warna di sana Pertempuran semacam ini berlangsung untuk waktu yang lama Sampai saat ini Shoyan sudah hampir membunuh ribuan monster cangkang itu Aku telah mengumpulkan 6.000 sumber gas glasir 6 warna Ucap dari Shoyan Aku kurang dari 2.000 saja Jawab dari Wucuan Setelah Wucuan selesai berbicara seperti itu Shoyan pun segera melemparkan 3.000 energi primer sumber gas 6 warna langsung ke arah Wucuan Jangan khawatir aku tidak ingin menjadikanmu sebagai mata-mata Karena aku benar-benar tidak tertarik dengan kuil Wanmo Ucap dari Shoyan sambil menyerahkan sumber gas glasir 6 warnanya kepada Wucuan Tapi Aku ingin tahu alasannya Kenapa kamu melakukan ini Ucap dari Wucuan sambil menatap ke arah Shoyan dengan sangat tegas Sejauh yang aku tahu Kamu belum memiliki sumber gas glasir 6 warna bukan Ucap dari Shoyan Wucuan pun lalu berhenti sejenak Dia memang tidak menyangkal Apa yang dikatakan oleh Shoyan itu memang benar Lalu dia pun mengangguk Kalau begitu Kamu tidak punya pilihan lain Selain membantuku Ucap dari Shoyan Aku akan memberi saran kepadamu Lebih baik tapi lupakan saja Karena kami mempunyai periracun Dan kekuatan spesialnya itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung sendiri Ucap dari Wucuan Mendengar itu Shoyan pun hanya tersenyum Kamu memang tidak tahu apa-apa mengenai dia Aku jauh lebih mengenalnya daripada kamu Ucap dari Shoyan Wucuan tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Shoyan itu Apakah Shoyan mengenal periracun? Oh iya apakah kamu mengenalnya? Tanya dari Wucuan Aku kenal dia Tetapi dia tidak mengenalku Jawab dari Shoyan Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu maksud Tanya dari Wucuan lagi Aku sendiri juga tidak mengerti Sudahlah lebih baik Kamu naik dulu saja Aku akan berlatih disini Ucap dari Shoyan Mendengar itu Wucuan pun akhirnya mengangguk Dan ketika dia pergi Dia lalu mengepalkan tinjunya kepada Shoyan Bolehkah aku tahu namamu? Kamu mendapatkan rasa hormat dariku Terima kasih untuk kebaikanmu hari ini Ucap dari Wucuan Namaku adalah Shio Feng Jawab dari Shoyan Baiklah kalau begitu Shio Feng Aku pamit dulu Ucap dari Wucuan Lalu Wucuan pun pergi dari sana Meninggalkan Shoyan di dasar danau Pada saat ini Shoyan hendak memulai menyerap Sumber gas gelasir 6 warnanya Agar dia bisa menerobos ke fighting guard bintang 3 Setelah semuanya sudah siap Shoyan pun lalu duduk Dan mengeluarkan energi sumber gas gelasir 6 warnanya Dan lalu mencampurkannya Dengan sumber gas gelasir 3 warna yang dia punya Mari kita lihat Apakah ini akan menjadi sumber gas gelasir 7 warna? Umam dari Shoyan Buar Shoyan pun akhirnya berhasil membuat pil Sumber gas gelasir 7 warnanya Energi di sekitarannya pun Lalu melonjak secara perlahan Kemudian Shoyan lalu menelan sumber gas gelasir 7 warna itu Lalu Shoyan pun segera menutup matanya Dan berkonsentrasi Sumber gas yang bergejolak Berubah menjadi bintang di tubuh Shoyan Saat jumlah bintang di tubuh Shoyan Mencapai 50 ribu bintang Saat itulah dia melangkah ke fighting guard bintang 3 Dan latihan ini mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama Sementara itu di luar danau Pertempuran pun terhenti Karena mereka sudah tahu Bahwa tidak mungkin untuk membunuh monster raksasa itu Dan wucuan pun lalu muncul ke permukaan danau Dan ketika mereka melihat wucuan Bai Ling dan yang lainnya pun merasa terkejut Xio Feng tidak keluar Xio Feng tidak keluar Pasukan yang mempunyai kekuatan fighting guard bintang 3 Harus pergi bersamaku ke dasar danau Untuk menyelamatkan Tuan Xio Feng Ucap dari Bai Ling Segera memberi perintah kepada pasukannya Dan beberapa pasukannya pun segera mengikuti Bai Ling itu Saat Bai Ling dan yang lainnya Tidak masuk ke dalam danau Mereka semua segera dihentikan oleh wucuan Kalian jangan pergi ke dalam danau Karena dia baik-baik saja disana Ucap dari wucuan Apa? Benarkah itu? Apakah kamu mau menipu kami? Ucap dari Bai Ling Mendengar itu Dong Hu lalu berkata sambil menatap Bai Ling Bai Ling sudahlah percaya saja kepadanya Kita jangan membuat masalah disini Ucap dari Dong Hu kepada Bai Ling Jika sesuatu terjadi kepada Tuan Xio Feng Kami semua pasti akan menyerang kuil Wan Mo Ucap dari Bai Ling sambil menatap Dong Hu Oh benarkah? Bukankah pada pertarungan kita sebelumnya Kamu begitu kerepotan Sebelum ada tim lain membantumu Ucap dari Dong Hu Sudahlah jangan berisik Ucap dari wucuan Mendengar teriakan wucuan itu Dong Hu pun terkejut dan menatap wucuan dengan aneh Sudah aku bilang dia baik-baik saja Aku sama sekali tidak menipumu Dia sudah menolongku di dasar danau sana Jadi aku tidak mungkin berbohong kepada kalian Ucap dari wucuan Lalu kembali lagi ke arah Xio Yan Yang telah membentuk seribu bintang dengan seluruh energinya Dan sekarang Xio Yan sudah memiliki lima puluh ribu bintang di tubuhnya Cahaya bintang-bintang yang terang ini meledak dari King Hai milik Xio Yan Saat ini jiwa Xio Yan pun bergetar lagi dan telah mencapai dimensi ruang yang lainnya Lalu sepasang mata besar pun muncul di celah-celah ruangan dimensi itu Dan muncul dua jalan di depan Xio Yan Kiri atau kanan Xio Yan tidak tahu harus memilih yang mana Senior Maukah kamu membantuku untuk memilih jalan mana yang harus aku tempuh Tanya dari Xio Yan Kamu mungkin akan mati jika kamu salah memilih jalan Dan jika kamu memilih jalan kiri kamu pasti akan mati Dan kamu akan gagal jika kamu memilih jalan sebelah kanan Ucap dari sosok itu Memilih kiri aku akan mati Dan memilih kanan aku akan gagal Keduanya tidak ada yang bagus Lalu aku harus memilih yang mana Apakah aku harus terbang ke atas langit Ucap dari Xio Yan Hahaha di jalan sebelah kiri Kamu akan memiliki tiga peluang Jika kamu bisa lolos Maka kamu akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga setelah melakukan terobosan itu Dan sementara itu di jalan sebelah kanan Kamu hanya akan memiliki satu peluang Tetapi jika kamu gagal Tidak akan ada bahaya yang mengancam jiwamu Namun 5000 bintang King Haimu akan berkurang Jadi sebelah mana yang akan kamu pilih Tanya dari sosok itu Apakah semua orang yang akan menerobos ke fighting guard bintang tiga Juga bertemu denganmu Tanya dari Xio Yan Mendengar kata-kata Xio Yan itu Sosok itu pun lalu mengangguk Lalu bisakah aku mengetahui nama senior ini Tanya dari Xio Yan lagi Dan mendengar kata-kata Xio Yan itu Sosok itu pun menjawab Tidak Saat sosok itu mengangkat tangannya Ribuan naga petir pun lalu melintas melewati kepalanya Apakah kamu Doe of Heaven? Tanya dari Xio Yan Sosok itu pun menggelengkan kepalanya Apakah caramu berkomunikasi Tetap seperti ini Pada semua orang yang akan menerobos Tanya dari Xio Yan lagi Tidak Jawab dari sosok itu lagi Lalu Kenapa kamu seperti itu kepada aku? Tanya dari Xio Yan lagi Ya karena kamu sudah meminum anggur bersamaku selama ribuan tahun Dan saat itu Sangat saat yang menyenangkan Ucap dari sosok itu Tentu saja Yang dia maksud bukanlah Xio Yan Melainkan kehidupan Xio Yan yang sebelumnya Oh begitu ya Tetapi itu bukanlah aku Jawab dari Xio Yan Ya itu tidak masalah dan tidak apa-apa Apakah kamu sudah menentukan pilihanmu sekarang? Tanya dari sosok itu lagi Aku akan memilih jalan sebelah kiri saja Sangat membosankan Jika tidak ada tantangannya bukan? Jawab dari Xio Yan Selesai berbicara seperti itu Xio Yan pun lalu melangkah maju Dan berjalan ke jalan sebelah kiri Sosok itu pun tersenyum Sambil melihat punggung Xio Yan Dan setelah Xio Yan berjalan seratus langkah Ada sosok yang muncul Dia memegang pedang besar Dan menggunakan armor hitam Xio Yan sudah tahu Bahwa dia harus mengarahkan sosok itu Bus 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 Super gas Xio Yan pun lalu meledak Aku adalah dewa kuno Dan aku akan memenggal kepalamu Ucap dari sosok itu kepada Xio Yan Sebelum Xio Yan sempat bereaksi Sosok itu tiba-tiba mengangkat pedangnya Pik Saat ini seluruh tubuh Xio Yan pun tiba-tiba menjadi kaku Dan saat sosok itu menurunkan pedangnya lagi Xio Yan pun langsung merasa Bahwa seluruh tubuhnya terkoyak oleh kekuatan yang kuat Namun Xio Yan tidak bisa melihatnya Bus Buar Tubuh Xio Yan pun terpental ke belakang Dan seteguk darah pun dimuntahkan olehnya Xio Yan pun mencoba untuk berdiri kembali Dan dia segera membuka mulutnya Kemudian Void Shutter pun bergegas keluar dari mulutnya Dan Shoyan pun lalu mengikuti Void Shutternya yang melesat ke arah depan Di belakang Shoyan ada lautan api yang muncul Seperti gelombang yang menyapu menuju ke sosok yang mengaku sebagai dewa kuno itu Melihat Shoyan yang menyerang Sosok itu pun lalu mengangkat pedangnya lagi Seter Void milik Shoyan pun bergetar hebat Begitu pula dengan Shoyannya Dan kekemudian sebuah kekuatan yang tidak terlihat pun menyapu ke arah Shoyan Lagi-lagi Shoyan pun dipukul mundur Shoyan tidak pernah bisa mendekatinya Tetapi kali ini Shoyan sudah siap Serangan itu tidak lagi menyebabkan kerusakan besar kepada Shoyan Tetapi hanya mengguncang Shoyan saja Shoyan pun lalu menyempitkan matanya Dan dengan cepat memikirkan bagaimana caranya untuk bisa mengalahkan sosok itu Jika dia tidak bisa mendekat Dia hanya bisa menggunakan Yao Bing Dan Shoyan tidak tahu apakah Yao Bing akan berefek kepada sosok itu atau tidak Kemudian cakram cahaya pun muncul di matanya Dan berubah menjadi dua sinar cahaya yang lurus menuju ke arah sosok itu Sosok itu pun kembali mengayunkan pedangnya Dan tanpa diduga Yao Bing pun tidak bisa dentikan oleh sosok itu Dan ini adalah satu-satunya kesempatan Shoyan untuk bisa mendekatinya Lalu Shoyan pun mengeluarkan pedangnya Lima kekuatan mengguncang langit teriak dari Shoyan Yao Bing telah benar-benar menyelimuti sosok itu Dan pada saat ini sosok itu sepertinya telah dikendalikan oleh Yao Bing milik Shoyan Tetapi ketika Shoyan mendekat sosok itu pun berteriak Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya Akankah Shoyan berhasil mengalahkan sosok itu Dan menerobos ke Fighting God Bintang 3 Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian Yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian Yang sudah men-super channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Dan semoga sehat selalu untuk kalian Assalamualaikum dan sampai jumpa Dadah